Halo guys, selamat datang di channel Ogi Adidepa Nah, setelah 2 tahun lebih ya, dan sudah 40.000 km Saya menggunakan ban dari Pirelli Nah, ban depan itu menggunakan Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 Ukurannya itu 90x80 dan untuk ban belakangnya Saya menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport ukuran 90x80 di Honda Sonic Nah, poin yang akan kita bahas itu pertama itu dari harga Yang kedua tampilan Yang ketiga kenyamanan Dan yang keempat keawetannya Pertama ya, untuk harga ban Diablo Rosso Sport itu Harganya itu mulai dari 420.000an Sedangkan untuk Diablo Rosso Corsa 2 itu harganya 440.000an Nah, jadi kalau untuk harga itu lebih mahal Diablo Rosso Corsa 2 ya, sedikit Untuk tampilannya, ban depan Corsa 2 90x80 Untuk yang belakang itu Rosso Sport 90x80 Di Honda Sonic ya, setelah dipasang Untuk ban depan itu kelihatan lebih proporsional Jadi cocok banget ya, tampilannya itu membulat Enak dipandang Istilahnya itu ban donat Nah, sedangkan untuk ban belakang Rosso Sport 90x80 Itu jadi kurang enak ya, dilihatnya Karena terkesan lebih kecil dari ban depannya Padahal ya, untuk ukurannya itu sama-sama 90x80 Tapi, setelah dipasang itu terkesan ban belakangnya itu lebih kecil Jadi kurang rekomendasi ya Jadi rekomendasinya menurut saya ban belakangnya itu Harus satu tingkat lebih besar dibandingkan ban depannya Lanjut, untuk keamanan dan keawetannya ya Karena ban depan itu tipe resop kompon Sedangkan ban belakang itu tipe turing medium kompon Nah, menurut saya ini adalah komposisi terbaik ya Walaupun sop kompon, tapi karena dipakai hanya untuk ban depan saja Jadi tidak akan terlalu boros Karena ban depan itu cenderung 50% lebih awet daripada ban belakang Untuk keamanan sudah tidak diragukan lagi ya Karena sop kompon itu lebih ngegrip di aspal Apalagi ini sop komponnya Pirelli Untuk ban belakangnya itu pakai medium kompon Jadi tidak akan terlalu boros Nah, sebelumnya saya pernah pakai rosso spot Itu di ban belakang motor ninja saya Dan itu enak ya Gripnya awet, tampilannya oke Bisa nyimbangin ban depannya yang soft kompon Saya punya teman ya yang suka latihan road race Itu ban depannya itu pakai rosso korsa 2 Sedangkan untuk ban belakangnya pakai rosso spot Dan katanya performanya itu oke dan awet juga Makanya saya bilang kalau ini adalah komposisi terbaik Terakhir bisa awet sampai berapa kilometer sih Walaupun saya pakai sekarang sampai 40 km lebih 40.000 km lebih Tapi ini ban sudah tidak enak lagi ya Di bawah belok juga harus pakai tenaga ekstra Karena sudah jelek ya untuk gripnya Menurut saya itu enaknya itu sampai 30.000 km itu masih enak Setelah lewat 30.000 km itu mulai oleng ya Setelah 35.000 km Itu karet luarnya itu mulai ada bagian yang retak-retak Dan ban depannya itu sudah mulai Apa ya Sering Sering minta ditambah angin Biasanya itu satu minggu sekali minta ditambah angin Nah untuk ban belakangnya itu pas di Kilometer 30.000-an itu pernah bocor satu kali Karena kena paku Dan sampai 40.000 km ya Sampai sekarang Itu cuma ada satu retakan Nah itu artinya Karet bannya itu bagus banget ya Karena teman saya pernah beli ban yang merek MX Itu baru 8 bulan sudah banyak retakan Dengan catatan ya Saya pakainya itu biasanya Hanya saya pakai sendiri Jarang banget saya boncing orang Dan saya juga jarang banget bawa Barang-barang yang berat Jadi kemungkinan kalau sering ngeboncing Atau sering bawa-bawa Barang yang berat itu pasti akan lebih cepat Aus juga ya untuk bannya Kesimpulannya ya Berdasarkan pengalaman pribadi Menurut saya ini sampai 30.000 km pertama Itu tidak ada kendala Tapi setelah lewat 30.000 km Itu mulai tidak enak Nah karena bannya sudah minta diganti Disini saya sudah siapkan ya Untuk penggantinya Dari Swallow Pro Series Kenapa tidak pakai Pirelli lagi Karena ya untuk budgetnya juga terbatas Dan saya juga penasaran dengan produk Swallow Pro Series ini Katanya bannya itu sudah sob kompon Tapi paling murah Nah untuk videonya Mungkin akan saya buat Trap pisah ya Biar videonya juga tidak terlalu panjang Jadi sampai jumpa di video berikutnya Dan kalau berkenan Mohon dukungannya Untuk subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya